Iya, dan juga jadi saatnya siapkan sajian istimewa, bekal energi sehat sepanjang hari. Jadi bikin bekal ya Peter. Ayo banget Angie, seperti biasa menunya istimewa, makin spesial karena resep hari ini mudah membuatnya. Saya aja bisa nih Angie. Berarti saya harus bisa juga, dan kata orang Italia, ini delisioso, yaitu roti isi pizza alias sandwich pizza. Wah, iya. Dan sayangnya bekal spesial sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Pro kontra rencana larangan sepeda motor melintas di sejumlah ruas ibu kota akan jadi satu dari rangkaian net 5 besok pagi. Akhir kata, saya Peter Ngantung. Saya Angie, dan selamat pagi dan semangat beraktifitas. Selamat pagi, bikin bekal yuk. Tak perlu lagi bingung pilih bawa setangkap roti isi atau sepotong pizza. Karena kali ini kita gabungkan keduanya. Untuk membuat pizza sandwich, siapkan 4 lembar roti tawar gandum. Daging giling. Dua buah paprika. Dan dua buah tomat. Keju mozzarella. Dan butter. Pasta tomat. Serta pasta cabai. Bawang bombay. Dan bawang putih cincang halus. Juga bubuk lada putih. Bubuk lada hitam. Garam serta gula. Tak ketinggalan minyak zaitun. Dan oregano. Semua siap. Selanjutnya racik bahan segarnya. Potong kotak-kotak paprika hijau dan kuning. Lalu campurkan pada sebuah wadah. Tak ketinggalan iris tomatnya. Parut mozzarella. Pisahkan roti tawar gandum dengan kulit. Lalu oles permukaannya dengan butter. Sisihkan. Siap memasak. Langkah pertama panaskan minyak zaitun. Tumis bawang putih dan bawang bombay. Setelah harum, masukkan daging giling. Masak sampai daging berubah warna. Tambahkan pasta tomat. Dan sedikit pasta cabai atau saus sambal. Bubuhi garam. Bubuk lada putih. Dan gula. Aduk sampai matang. Ambil selembar roti gandum. Taburi parutan mozzarella. Ratakan tumisan daging di atasnya. Tambahkan irisan tomat. Serta potongan paprika. Bubuhi oregano. Juga bubuk lada hitam. Dan taburi lagi dengan parutan mozzarella. Terakhir, tutup dengan lembar roti gandum lainnya. Lakukan langkah yang sama dengan setangkap pizza selanjutnya. Langkah berikutnya, panggang roti isi. Dan ini dia, sandwich pizza kita. Mudah membuatnya. Rasanya yum, mama mia. Jadi, berbekal nikmatnya sandwich alias roti isi pizza. Lengkap dengan segarnya selada sayuran. Serta hangatnya semangat pagi tentunya. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati hari ini. Terima kasih. Terima kasih.